Jadi terkendala, nah ini ada apa? Akhirnya pada Saya coba balas Saya balas email dari pihak DGI Jadi saya balas Thank you for attention dari pihak DGI Terhadap turban saya Jadi saya sampaikan Nah, disitu Saya coba otak atik lagi Ini ada apa? Dan saya benar-benar saya otak atik betul Jadi marit itu saya cek betul Hingga pada akhirnya Saya download aplikasi tersebut Dan saya bersihkan Saya pergi ke Apa? Saya pergi ke aplikasi tersebut Di drive C ya Jadi di internal memory Jadi tempat dimana program Dari aplikasi DGI Ini di install Nah, saya cari folder yang namanya DGI Di situ saya delete semua saya bersihkan file DGI Dari file lama Nah, jadi Di sini saya temukan Dan memang beberapa minggu itu Pada satu kesimpulan saya sebelum saya temukan Ini nampaknya dari keluhan-keluhan dari pengguna Realme ini Semua masalahnya sama Nah, di sini saya melihat nampaknya ya Pada pihak Realme mungkin ya Ya, mungkin dalam hal ini ya Dan DGI Mereka mungkin sedang Sama-sama melakukan pembaruan terhadap software Mereka mungkin ada yang tidak matching Ada yang tidak cocok Dan ini menyebabkan Aplikasi DGI ini Ketika dioperasikan Tidak mau beroperasi di HP Android Berek Realme Nah, ini umumnya yang terjadi Nah, kita kebayang juga jadi ya Teman-teman semua Aplikasi Semua aplikasi seperti itu Mengalami Problem Ketika mereka melakukan pengembangan software Pembaruan aplikasi dan sebagainya Di masing-masing produk Handphone Android mereka Tanpa juga mungkin Sinkron dengan pihak Pemilik software-software lainnya Seperti DGI ini Yang terjadi adalah ya Seperti yang mungkin kita alami seperti hari ini Dan ini cukup Merekorkan kita juga Nah, akhirnya Saya coba Bersihkan dulu Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan Untuk Menormalkan kembali Biar aplikasi DGI Gumpakin Beroperasi Yang merupakan aplikasi Berarti untuk Memeriksa Proses awal dari Kita ingin menerbangkan drone itu Sebagai pengendali dari aplikasi ini Kalau tidak jalan itu sungguh bahaya Dan ini juga berbahaya Jadi sampai saya kemarin hampir berpikir Akan membeli iPhone Dan ingin Membeli Android juga Atau iPad Jadi ini warna solusinya Aduh atau gini Caranya gimana Dan gimana Jadi saya tidak Menurut asa Dan ini mungkin teman-teman Pengalaman ini Ya mudah-mudahan bisa membantu Teman-teman semua Jadi Semoga Nanti Dengan tutorial bahasan Dan sharing dari saya ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Jadi kemarin itu Solusi yang saya Temukan itu Kemarin itu Saya Pergi ke Google Eh, bagian internal memory Saya install aplikasi DJI 4G yang lama Terus kembali Terus saya kebarui Tapi saya bersihkan Saya uninstall dari Playstore Ya, bersihkan Kemudian folder Yang namanya DJI DJI Di Internal memory Kalau bisa dibersihkan Di delete Hapus Jangan ada yang namanya Folder DJI Nah, ganti Bersihkan teman-teman Nah, kemudian Teman-teman Bersihkan file-nya Dengan ya Biasanya pakai Aplikasi pembersih Dari software Dan Lainnya Di HP Android Teman-teman masing-masing Nah, dibersihkan Nah, kemudian Baru teman-teman Install ulang lagi Nah, ketika Install ulang itu Pastikan memang Teman-teman sudah Clear Tidak ada aplikasi Atau data-data Folder DJI Yang lama Karena rupanya Mungkin ini Saya berkesimpulan Software DJI Dan Sistem Pembaruan Yang dilakukan Android Dari Realme ini Yang Lama Dengan yang baru ini Tidak cocok Jadi Otomatis Teman-teman harus Melakukan pembaruan Dan menghilangkan Data-data lama Dan teman-teman harus Mengupdate Aplikasi DJI 24 yang terbaru Nah, teman-teman Install Di aplikasi Aplikasi tersebut Dari Playstore Baru teman-teman Running dan Nah, disitu Baru Bisa Saya gunakan Nah, disitu Teman-teman bisa Mencoba Nanti Teman-teman Tes Di rumah Mas-mas-mas ini Saya rasa ini cukup gampang Memang Kalau tidak tahu celahnya Memang Rumbetnya kemarin itu Ya sempat Kesel juga Saya sih Melihatnya Karena Benar-benar Keselin teman-teman Ya Mungkin bukan saya Karena disitu Hampir ratusan Mungkin Lebih 250 orang Mungkin Pokoknya pengguna Dari Indonesia Mengalukan aplikasi itu Dan saya lihat Saya Ruluh Hasil komen-komen Dari aplikasi DJI 24 di Playstore itu Semua Memang Dan saya lihat Keluhannya Para pengguna Hampir Semua Nah, ini Ya Ini cukup Kehatian juga Saya Dan ini Alhamdulillah Karena saya sudah Menemukan Solusinya Jadi Saya semoga Ini bermanfaat Buat teman-teman Dan Bisa Beraktifitas Kembali Menggunakan Drone-nya Dan meloperasikan Drone-nya kembali Karena hal-hal Seperti itu Cukup bahaya juga Nah Oke Jadi teman-teman Tinggal Ikutin aja Nanti ya Instruksi dari Tukur saya Nanti Teman-teman bersihkan Oke Nah Seperti itu Nah Oke Demikian bahasan kita Hari ini Jadi Semoga Bahasan kita Hari ini Bermanfaat Dan saya rasa Hari ini Saya harapkan Semua teman-teman Sudah bisa Menggunakan Aplikasi DJI 4G lagi Di hampir Realme Teman-teman Masing-masing Dan Saya lihat ya Sudah tidak ada Masalah lagi Karena Alhamdulillah Ini Saya juga Tidak ada Problem lagi Dan Ketika saya Coba Tidak ada Masalah Dan Saya Randingkan Saya Closing Sampai Saya Masuk Berulang-ulang Kali Saya Masukkan Lagi Berulang-ulang Tidak ada Masalah Jadi Ini Sudah Agung-ulang Sudah Clear Dan Semoga Video Bahasan Kita Dalam Pembaas Dan Membantu Semua Teman-teman Para Pengguna Drone Yang Artinya Merek Realme Dan Mungkin Merek Lain Silahkan Ikutin Tips Dari Saya Terima kasih Semoga Video Bermanfaat Jika Teman-teman Suka Video Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Jadi Nanti Kita Akan Bahas Hal-hal Yang Lainnya Jadi Dapatkan Video-video Terbaru Dari Saya Dengan Mengaksikan Lanceng Oke Demikian Saya Coba Terima kasih Dan Saya Lain Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati